Anak saya, sampai poyok begini. Di persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di DKB tersebut. Ini adalah salah satu adegan saat tersangka Mario Dandi memperagakan selebrasi ala Cristiano Ronaldo, usai menganiaya David. Padahal kala itu, David sudah terkapar, tak sadarkan diri. Ya, dalam rekonstruksi inilah terkuak peran Mario Dandi, Shane Lucas, hingga Agge dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Total ada 40 adegan diperagakan. Dalam rekonstruksi teman dekat Mario, Agge diperankan pemeran pengganti karena masih di bawah umur. Ternyata dari 37 adegan yang kita persiapkan berdasarkan pemeriksaan, kemudian kita padukan dengan hasil digital forensik tadi, ternyata berkembang menjadi 40B. Jadi dari 37 menjadi 40, 40 terbagi 2 karena angle-nya berbeda, jadi 40A, 40B. Nah, ini salah satu fungsi dari rekonstruksi tadi, ternyata dari salah satu saksi mengatakan ada beberapa angle yang belum kita terima. Artinya di sini, kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi. Tak hanya Mario, rekonstruksi juga mengungkap peran Shane merekam penganiayaan David atas perintah Mario Dandi. Bahkan, Shane memberikan ponsel Mario pada AG untuk terus merekam aksi keji tersebut. Di sela-sela rekonstruksi Mario dan Shane terlihat beberapa kali menunduk sambil menangis. Bahkan, saat adegan memerintahkan korban David Ozora push up 50 kali, Mario Dandi juga terlihat menangis. Rekonstruksi ini juga menghadirkan saksi N, orang tua dari teman David. Sambil menangis, saksi N memeragakan kembali upaya penghentian penganiayaan. Saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya pemilik rumah itu. Kamu tak mau gak diundang? Kamu ngapain di sini? Terus, begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu ngapain teman anak saya? Kuasa hukum keluarga David Ozora, M. Syahwan Arei, menyebut, rekonstruksi memperjelas peran masing-masing tersangka menganiaya korban David. Kalau dari, mulai dari kejadian, mulai dari kesaksian, mulai dari bukti-bukti yang ada dengan rekonstruksi kemarin, bagi kami, apa yang sudah disangkakan sesuai pasal itu kepada pelaku itu, sudah sesuai dengan analisa yang kuat dilakukan oleh penyidik. Atas perbuatannya, Mario Dandi dan Shane dijerat pasal penganiayaan berat dan terencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV